Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian di Pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai irigasi permukaan. Dalam hal ini adalah irigasi furrow, karena pada irigasi permukaan pertemuan sebelumnya kita sudah bahas irigasi border dan basin. Jadi pada hari ini irigasi permukaannya adalah irigasi permukaan furrow dan irigasi bawah permukaan. Irigasi furrow atau irigasi alur, beberapa hal yang perlu kita ketahui, hanya sebagian permukaan lahan atau alur yang dibasahi sehingga akan mengurangi evaporasi. Jadi tidak semua lahan kita bahasai, hanya alurnya saja atau furrownya saja. Jadi irigasi ini cocok untuk tanaman yang ditanam dengan pola larikan atau baris seperti jagung, pisang, tembakau, kubis, dan tanaman biji-bijian. Air diberikan melalui pari kecil dalam alur antar tanaman. Air meresap ke dalam tanah dan menyebar baik secara lateral atau horizontal dan vertikal, membasahi tanah antar alur. Ukuran dan bentuk alur tergantung pada jenis tanaman, alat atau mesin pembuat yang digunakan, teksur tanah, dan jarak antar baris tanaman. Pemberian air bisa secara langsung dari sumber air dengan membuat saluran dari sumber air ke alur dengan memotong tanggul. air juga bisa dialirkan ke alur melalui pipasi pond yang bisa diatur kecepatan alirannya atau pipa berbentuk geser atau slide gated pipe. Nah ini beberapa contoh desain dari irigasi alur. Jadi yang pertama ini yang tanaman satu baris atau single row dengan jalan antar alur satu meter. Nah jadi antar alurnya satu meter. Ini ya. Ini furonya atau alurnya. Jadi jaraknya satu meter. Kemudian ini gulutannya untuk ke tanaman. Yang dibasahi hanya alurnya saja. Kemudian secara lateral, air akan mengalir ke gulutannya untuk membasahi tanah. di mana tanaman ditanam. Kemudian yang kedua, dua barisan tanaman pada bedengan. Ya bisa. Contohnya tanaman tomat, cabai, tanaman sayuran lainnya. Kemudian yang ketiga, jarak antar alur 2 sampai 3 meter. Nah jadi dua jarak alur 2 sampai 3 meter biasanya untuk tanaman pohon buah-buahan. Kemudian yang D, ukuran alur kecil dengan jarak 0,2 sampai 2 meter. Ya. 0,2 sampai 2 meter. Biasanya untuk tanaman sayuran. Kemudian tanaman ditanam pada alur. Tanaman ditanam pada alur. Ya. Karena misalnya ini alurnya, kemudian padi, dalam hal ini padi. Ya. Pada area yang terkenang di alur ini, ditanam padi. Karena perlu penkenangan. Sedangkan dibandingannya, ditanam tanaman pelawih jahat. Istilah ini atau sistem ini biasanya dikenal juga dengan sistem turjan. Kemudian, pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana air itu dialirkan dari sumbernya ke masing-masing alur atau huru. Jadi yang kiri air dialirkan ke alur. Ini ya. Jadi air yang dialirkan ke alurnya ini melalui tanggul 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 sumber air yang dibuat sejajar dengan hurunya atau dengan alurnya. Sehingga air bisa mengalir. Kemudian yang kanan air dialirkan dari sumbernya dengan menggunakan pipa sipon. Nah, jadi ini pipanya kemudian dialirkan ke masing-masing huru atau alurnya. Nah, ini contohnya ya desainnya. Jadi ini sipon pipa kemudian ini alurnya atau hurunya dialirkan sampai membasai atau mengendangi seluruh alur sampai bagian bawah. Kemudian air berlebih akan dibuang melalui saluran drainase. Nah, ini contohnya irigasi alur pada teman-teman sayur. Jadi ini alurnya kemudian ini bedengan bedengan untuk tanami. Yang kiri desain irigasi alur kemudian yang kanan irigasi alur pada tanaman sayur. Pola pembahasan lahan melalui perembesan lateral tadi ya horizontal tanah bertekstur liat dan yang ketiga tanah bertekstur pasir jadi airnya akan ke bawah karena tekstur tanahnya pasir ruang porinya banyak. Pola pembahasan ini akan menentukan jarak antara alur kemudian variabel dominan yang mempengaruhi laju aliran air di dalam alur adalah debit laju infiltrasi kemudian ukuran dan bentuk penampang alur serta kemiringan dan tahanan hidrolik atau kemasan permukaan. Pengukuran laju infiltrasi dilakukan dengan metode laju infiltrasi dengan metode infiltrometer ganda inflow simpanan storage inflow outflow pada saat praktikum akan diajarkan bagaimana menentukan laju infiltrasi jadi untuk pengukuran infiltrasi dalam alur dengan metode inflow simpanan rumusnya akumulasi infiltrasi dalam hal ini volume sama dengan akumulasi inflow dikurangi akumulasi simpanan akumulasi infiltrasi kedalaman jadi kedalaman lapisan air sama dengan akumulasi infiltrasi volume-nya tadi dibagi luas penampang basah di penampang uji contoh pengukuran laju infiltrasi maka laju infiltrasi pada alur dengan tekstur tanah lempung berkasir seperti pada tabel berikut jadi ketika kita mengetahui laju infiltrasi ya kemudian ini jaraknya kemudian untuk jarak 40 meter akumulasi inflow sama dengan 92 dikali yang 40 meter waktu jelajahnya ya untuk memperasai itu 5,75 jadi air yang dihasilkan sebanyak 529 liter kemudian akumulasi simpanan atau storage ya 93 ini dikali karena karena ini jaraknya 40 meter kemudian dikali 40 cm dikonversi ke cm sehingga didapat ya storage atau volume 372.000 cm3 atau sama dengan 372 liter kemudian akumulasi luas penampang basah diperoleh 25 ini perimeter basahnya 25,82 cm dikali 4000 cm ya 4000 cm sama dengan 103 1280 cm kubik jadi hasil perhitungan untuk setiap penampang uji ini hasil perhitungannya bisa dilihat pada tabel 2 berikut nah jadi seperti ini ya luas penampang basah yang diperoleh 103 280 cm persegi mohon maaf persegi perhitungan akumulasi infiltrasi baik volume atau kedalaman air sebagai berikut contoh untuk jarak 40 meter akumulasi simpanannya dari 372 terlihat seperti kita hitung akumulasi inflownya 529 jadi akumulasi infiltrasi sama dengan 529 dikurang storage inflow ya inflow storage mohon maaf ini storage dikurang 372 inflownya sama dengan 157 liter atau 157 ribu cm kubik akumulasi infiltrasi luas penampang basah alur 103 1280 cm persegi sehingga akumulasi infiltrasi sama dengan 157 ribu dibagi 103 1280 sama dengan 1,52 cm jadi akumulasi infiltrasinya 1,52 cm jadi akumulasi jadi akumulasi untuk setiap penampang uji seperti pada tabel berikut ya jadi ini yang 1,52 yang kita hitung berdasarkan data tabel 3 kita buat grafik ya ini waktu jelajahnya kemudian ini akumulatif infiltrasinya jadi misalnya waktu jelajah 1,75 kemudian akumulasi infiltrasinya 0,81 cm kalau dimilimetarkan jadi 8,1 disini titiknya kemudian data selanjutnya disini sehingga dipoleh persamaan F sama dengan 5,48 T pangkat 0,63 dimana F itu milimeter dan T itu adalah menit jadi ini grafik akumulatif infiltrasi pada luar metode inflow storage kemudian persamaan tadi kita masuk ke datanya sehingga dapat diperoleh persamaan laju infiltrasi menjadi 3 melalui grafik ini 3,45 T pangkat min 0,37 dimana infiltrasi milimeter per menit dan T itu menit jadi ini laju infiltrasi pada alur metode inflow storage kemudian laju jelajah aliran sepanjang alur seperti gambar 3 laju jelajah laju aliran jelajah atau advanced stream pada irigasi alur sama dengan 0,0142L 0,0142L kali l pangkat 1,62 irigasi alur supaya berfungsi sebagai drainase kemiringan minimum alur bisa dibuat 0,05% diperlukan untuk drainase kemudian kemiringan alur harus dibuat seragam sepanjang alur kemiringan alur harus mempertimbangkan jenis tanah untuk menjaga terjadinya erosi untuk mendapatkan penyebaran air irigasi yang seragam drainase terbesar yang dapat menyebabkan erosi harus digunakan pada saat dimulai yang tidak menyebabkan erosi jadi alur diperlukan di awal itu diberikan air mencapai ujung paling bawah alur ujung paling bawah lebih dikurangi sehingga cukup membasahi sepanjang alur sesuai jumlah air diperlukan atau cutback streamflow debit maksimum yang tidak erosif tidak menjadi menyebabkan erosi dapat diduga dengan persamaan menurut krija 1956 jadi debit maksimum tak erosif sama dengan 45 atau S dimana S itu adalah slow atau kemiringan panjang alur maksimum pada berbagai kemiringan jumlah irigasi dan tekstur tanah jadi berdasarkan perjalanan weepers and weepers 1980 jadi pada tekstur tanah tertentu jumlah air aplikasi air kemudian panjang alur maksimum berdasarkan slope jadi ini slope nya kemudian ini debitnya kemudian panjang alur maksimum nya ini jadi ketika slope 0,5% jadi panjang alur maksimum nya ini kemudian ketika slope nya 0,5% lebih miring bagi artinya kemudian alur maksimum nya berkurang karena lahannya miring jadi panjang alurnya lebih pendek ini lereng maksimum pada teksur tanah misalnya pasir maksimum lerengnya ini 0,25% kemudian lempung berpasir maksimum lerengnya bisa lebih lereng lagi kalau pasir lerengnya panjang akan banyak terjadi erosi keuntungan irigasi furrow atau alur ini pertama kebutuhan tenaga kerja bertahap jadi kebutuhan yang diperlukan di awal kemudian ketika sudah sistem irigasi sudah terbentuk dengan baik kebutuhan irigasinya secara perlahan konstan kemudian biaya relatif lebih rendah setelah sistem sudah berjalan jadi setelah semuanya disetting dengan baik biaya biayanya nanti akan lebih rendah kemudian minimum erosi kemudian cocok untuk area yang luas kemudian kelemahan irigasi furrow tidak cocok pada tanah berpasir karena erosi tadi kemudian memerlukan jumlah air yang banyak dibandingkan irigasi sprinkle dan tetes kemudian harus didesain atau diatur dengan baik ini beberapa gambar contoh irigasi alur jadi air kemudian dipomp ke alur-alur tertentu ini ya seperti ini menggunakan pipa dialirkan ke alur tertentu ini baris tanaman ini contohnya ini baris tanaman kemudian ini furrow atau alur kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation metode irigasi ini jarang sekali kita temui karena perlu instalasi yang cukup rumit kemudian memerlukan biaya investasi yang besar dilakukan jadi irigasi bawah permukaan dilakukan dengan meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran melalui saluran terbuka atau dengan menggunakan pipa porus atau pipa yang ada lubangnya kemudian kedalaman lapisan tanah kedap air lebih dari 15 cm kemudian kondisi topografi seragam lahan tidak terlalu berlereng kesesuaian pemakaian biasa tanaman pohon dan tanaman inflar kemudian memerlukan sumber air yang sangat besar dan level air dikendalikan melalui inflow dan outflow jadi level air yang kita berikan itu sangat dikendalikan air yang kita masukkan dan air yang kita keluarkan inflow adalah air yang diaplikasikan dan hujan sementara outflow adalah evakuo transpirasi dan interpolasi sistem irigasi bawah permukaan tidak merusak operasi pertanian umumnya atau normalnya di atas permukaan karena desainnya dilakukan di lapisan bawah permukaan jadi kelebihan irigasi bawah permukaan pertama efisiensinya tinggi ya evaporasi rendah pengairan di sekitar tanaman pokok saja jadi sangat efisien kemudian respon tanaman baik karena air itu langsung disediakan di sekitar perakaran kemudian tidak mengganggu aerasi tanah dan bisa dikombinasikan dengan pemberian pupuk cair kemudian mengurangi pengembangan hama dan penyakit karena tidak sampai banjir atau menggenang hanya di perakarannya saja cukup lembab kemudian pengalaman pencucian efektif karena ada isolasi lokasi kekurangannya investasinya besar kemudian memerlukan pemasangan atau instalasi khusus tidak bisa digunakan untuk area yang luas karena sangat rumit kemudian kemungkinan tersumbat pada lubang pipa seringkali terjadi karena dipasang di bawah permukaan jadi seringkali tersumbat oleh partikel tanah jadi itu kelemahan dari irigasi bawah permukaan untuk lebih memahaminya silakan menonton atau menyimak video-video mengenai irigasi permukaan dan irigasi bawah permukaan pada fitur yang sudah disediakan itu saja materi pada pertemuan ke-9 terima kasih untuk perhatiannya apabila ada yang belum dipahami silakan ditanyakan melalui fitur forum yang sudah disediakan apa saja yang ingin kalian tanyakan bisa disampaikan di situ terima kasih sampai bertemu di pertemuan selanjutnya selamat pagi selamat pagi selamat pagi